Hasil pemeriksaan lanjutan atas lima warga negara Tiongkok tersebut adalah pekerja proyek jalur kereta api cepat yang merupakan proyek nasional. Beberapa diantaranya tidak dapat menunjukkan dokumen saat diperiksa di kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Timur. Berikut adalah identitas kelima warga negara Tiongkok yang melakukan aktivitas di sekitar pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Terima kasih. Terima kasih.